Viral, buru perempuan di Cikarang diajak ke hotel demi perpanjangan kontrak. Begini pengakuan korban. Raid Media, tempatnya berita dan hiburan. Desas-desus adanya oknum atasan di sebuah perusahaan di Cikarang yang mengajak karyawan perempuan ke hotel agar kontrak diperpanjang terjawab. Setelah salah satu korban berani angkat suara, perempuan itu berinisial AF. Ia bekerja di sebuah perusahaan produk kecantikan yang berlokasi di Cikarang. Dia itu selalu nanya-nanyain, kapan jalan berdua? Kayak gitu. Terus aku selalu alasan, ya ntar, saya maunya bareng-bareng. Tapi dia nggak mau. Selain minta berdua, ungkapnya dikutip pajar ko ID dari Instagram di Sabtu 6 Mei 2023. Karena selalu menghindar, AF pun bilang sang atasan kesal. Hingga mengatakan tidak akan memperpanjang kontrak AF. Ayo, gitu. Yaudah, ayo. Kamu lama-lama, dia kayak kesal gitu. Udah, kamu habis kontrak aja. Udah, nggak usah diperpanjang. Soalnya janji kamu palsu. Katanya gitu. Bebernya. Menerima perilaku demikian, AF pun menceritakan hal itu ke teman-temannya. Menimpali cerita AF, teman-temannya malah mengatakan bahwa Oknum yang mengajak AF memang kerap melakukan hal serupa. Saya pun cerita sama teman-teman yang lain di sana. Katanya, ah, atasan itu mah udah biasa. Katanya, jadi nggak aneh. Terus kataku, orangnya mana? Itu habis kontrak, dia nggak mau diajakin jalan ujarnya. Dia manajer atau Oknum atasan. Pokoknya katanya, dia nyarinya yang cakep-cakep sambung AF. Di ketahuin sebelumnya, kabar ini sempat mencuat beberapa waktu lalu di media sosial. Salah satu mengungkapkan adalah penggiat media sosial John Sitorus. Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cikarang. Ada Oknum atasan perusahaan yang menyarankan, menyaratkan, harus staycation bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak yang mengerikan. Ini ternyata sudah rahasia umum perusahaan dan hampir semua karyawan tahu. Beber John dalam cuitannya. Resmi melaporkan atasannya yang ajak staycation AF buru Cikarang akui trauma. AF buru perempuan di Cikarang yang diajak staycation bersama atasannya untuk perpanjang kontrak, resmi melapor ke polisi. Ia menyambangi Polres Metro Bekasi pada Sabtu 6 Mei 2023 untuk membuat laporan. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor lapor polisi LP Polres Metro Bekasi di Polda Metro Jaya. Ia didampingi kuasa hukumnya dan anggota DPRD Nyumarno bersama anggota DPR RI Obon Tamborok. Tony, usai secara resmi melaporkan tindakan yang dialaminya AF kepada wartawan menyebut kontraknya habis 13 Mei mendatang. Karnanya belakangan pelaku kerap mengajaknya jalan berdua. Kebetulan, kebetulan aja aku masih selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini. Dia nagih lagi. Ayo, kan kamu mau perpanjang kontrak, kapan nih jalan bareng berdua gitu, tutur AF kepada wartawan. AF mengaku sembari awal tidak senang dengan pelaku yang ia sebut manajernya di perusahaan tempat dia bekerja. Pasalnya, ia kerap diajak jalan berdua. Di sisi lain juga saya butuh pekerjaan ya. Nggak bisalah saya bilang, nggak bisa gitu. Jadi, saya alasan. Ntar diulur-ulur ungkapnya. Semakin lama AF mengaku makin risih. Karena ditagi terus. Ia pun menegaskan kepada sang manajer bahwa ia tidak mau. Kemudian dia langsung kayak, yaudah kamu habis kontrak aja. Nggak diperpanjang ujarnya. Kini AF mengaku trauma setelah kejadian yang menimpannya itu. Ya, trauma aja tekanan batin juga pangkasnya. Diketahuin pelaku dilaporkan pasal 5 atau 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Pasal 335 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Dengan Ancaman Hukuman 9 Bulan Atau 1 Tahun Itu tadi beritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sirai News. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!